Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat sepanduk Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dengan mudah dan cepat dengan menggunakan template yang saya bagikan. Di sini akan saya bagikan 4 buah template dengan ukuran 1x3 dan 1x4 meter. Untuk ukuran 1x3, ini saya peruntukkan untuk instansi seperti sekolah atau instansi pemerintahan. Tinggal menambahkan foto di bagian sini. Lalu yang lainnya ini, untuk ukuran 1x4 meter, untuk pengurus masjid, lalu untuk anggota dewan, dan yang ini umum, bisa digunakan untuk apa saja. Bagaimana cara mendapatkan 4 desain ini? Silahkan teman-teman kunjungi Tutoriduan.com. Setelah terbuka Tutoriduan.com, lalu teman-teman buka ini, Desain Sepanduk Banner Idul Fitri 1443 Hijriah Format Corel Photoshop dibuka. Nah, di sini saya bagikan link-link downloadnya, baik itu Corel dan Photoshop. Sebelum teman-teman mendownload, untuk template-nya, silakan teman-teman download dulu untuk materinya. Di sini. Materi ini berisikan ornament-ornament untuk memperindah desain kita. Silahkan teman-teman download. Jangan lupa password-nya ini. Nah, selanjutnya, link download untuk ukuran 1x3 meter, yang ini. Ini ukuran 1x3 meter. Link download-nya di sini untuk Corel. Perhatikan password-nya ini. Jika teman-teman mengalami kesusahan, tinggal teman-teman copy-paste saja. Di blok seperti ini, lalu klik kanan copy gitu saja. Untuk password-nya. Font yang saya gunakan untuk desain 1x3 meter ini, font-nya ini. Font-font-nya. Lalu untuk Photoshop, link-download-nya di sini. Password-nya ini, teman-teman. Corel dan Photoshop, itu password-nya berbeda. Misalkan saya buka, maka teman-teman akan diarahkan ke Mega NZ untuk mendownload-nya. Nah, sudah tampil seperti ini. Teman-teman cukup klik download. Maka secara otomatis akan terdownload. Untuk desain yang kedua, yang ini. Desain untuk anggota dewan. Ini bisa juga untuk 1 orang. Ini saya desain untuk 2 orang. Kanan-kiri. Link download Corel-nya di sini. Password-nya ini. Tinggal mengganti di karakter terakhir menjadi 2, 3, dan 4. Ini untuk yang Corel. Ukuran skalanya dalam desain 10 x 40 cm. Lalu, ukuran cetaknya 1 x 4 meter. Untuk format Photoshop, link download-nya di sini. Link download-nya. Perhatikan password-nya. juga tinggal mengganti karakter akhirnya menjadi 2, 3, dan 4. Desain yang ketiga, seperti ini. Ini desain untuk pengurus mesjid. Seperti ini formatnya. Ukurannya 1 x 4 meter. Ukuran dalam skalanya 10 x 40 cm. Lalu, link download-nya di sini. Password-nya ini. Untuk Photoshop, link download-nya di sini. Password-nya ini. Nah, untuk desain yang ketiga, ini dapat digunakan untuk perorangan boleh. Organisasi boleh. Instansi boleh. Tinggal menambahkan foto saja di sini. Jika ingin ditambahkan foto. Lalu, gambar mesjid ini dihilangkan saja. Kanan-kirinya dihilangkan saja. Lalu, tinggal menambah teks-teks yang lain. Ukurannya ini sama. 1 x 4 meter. Lalu, ukuran skalanya 10 x 40 cm. Link download Corel-nya di sini. Perhatikan password-nya ini di bawah. Lalu, untuk Photoshop, di sini link download-nya password-nya ini. Nah, jika teman-teman berhasil mendownload, teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Nah, ini yang Corel. Seperti ini. Lalu, yang Photoshop. Seperti ini. Nah, itulah teman-teman tadi bagaimana cara mendownload-nya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara edit ulangnya untuk desain ukuran 1 x 3 meter dan desain 1 x 4 meter dengan menggunakan Corel dan Photoshop. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana cara edit ulangnya dan bagaimana cara menyimpannya. Menyimpan siap cetak. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik, teman-teman. Kita akan ekstrak dulu file-nya. Untuk yang Corel, tadi kita copy-paste saja untuk yang Corel, itu password-nya. Nah, yang ini. Yang Corel, password-nya. Kita copy. Lalu kita akan buka, teman-teman. Yang 1 x 3 meter. Ini. Klik kanan. Baru ekstrak here. Nah, di sini dimasukkan password-nya. Kita paste saja. Lalu di OK. Nah, ini Corel sudah terbuka ya. Nah, selanjutnya yang ini. Yang anggota Dewan. Kita buka juga. Kita paste. Ini kita ganti akhirnya jadi 2. Begini. Lalu kita OK. Lalu yang ini. Klik kanan. Ekstrak here. Kita paste. Kita ganti 3. Terakhirnya. Lalu kita OK. Selanjutnya yang ini. Klik kanan. Ekstrak here. Akhirnya kita ganti 4. Lalu kita OK. Nah, selanjutnya untuk yang Photoshop. Kita copy lagi. Password-nya di sini. Klik kanan. Copy. Kita buka lagi. Yang ini dulu. Klik kanan. Ekstrak here. Kita paste. Kita buka. Satu. Kita buka lagi. Ekstrak here. Paste. Ganti. Akhirnya jadi 2. Lalu yang ini. Klik kanan. Ekstrak here. Kita paste. Jadi 3. OK. Lalu yang ini. Yang terakhir. Klik kanan. Ekstrak here. Kita paste. Jadinya 4. OK. Nah, sudah terbuka untuk yang Photoshop. Lalu kita akan buka semua. Yang pertama kita buka dengan menggunakan Corel. Kita akan edit dengan menggunakan Corel terlebih dahulu. Nah, setelah dibuka teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Ini tidak saya tambahkan ornament teman-teman untuk mengurangi ukuran filenya. Jadi teman-teman harus membuka dulu untuk materi. Nah, ini. Nah, ini teman-teman harus meng-kstrak dulu. Mendapatkan file ini dari mana? Dari sini. Nah, ini. Download materi sepanduka di sini. Lalu di-extrak dengan menggunakan passwordnya. Ini. Tinggal copy paste saja. Nah, untuk desain yang pertama. Teman-teman cukup menambahkan ini beduk. Ornamen di sini, di atas. Bintang-bintang dan lentera. Lalu di sebelah kanan menambahkan ketupat. Kita akan desain Corel dulu. Ambil gambar. Ambil gambar di Corel itu file import. File import. Ambil gambar. Di materi. Saya ambil gambar ini. Guru dan staff. Saya letakkan di sini. Lalu saya posisikan di bawah sini. Saya geser ke kiri sedikit. Oke. Lalu textnya saya pindah ke atas. Klik kanan. Order to prone. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya ambil gambar lagi. File import. Ornamen ya. Ornamen ini. Letakkan di sini. Begini. Oke, begini. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan format pektor. Ini kan formatnya PNG ya. Kalau kita zoom agak pecah ya. Nah, teman-teman bisa membuka file yang ini. Yang saya bagikan ini. Nah, ini. Ini formatnya sudah pektor. Tidak pecah. Nah, selanjutnya. Ambil gambar lagi. File import. Beduk. Letakkan di sini. Untuk memperindah desain saja teman-teman ini. Lalu ambil lagi gambar. File import. Ketupat. Letakkan di sini. Yang besar dulu. Yang besar begini. Kita copy. Yang besar kita masukkan ke dalam sini teman-teman. Nah, ke dalam sini. Kita naikkan sedikit. Nah, seperti ini. Sebelum kita masukkan, kita transparankan dulu. Pilih objeknya. Lalu pilih transparan. Lalu pilih yang ini. Yang uniform. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam kotak utamanya. Klik kanan. Power clip. Masukkan. Hasilnya begini. Nah, yang ini kita kecilkan. Kita letakkan di sini saja. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Untuk desain yang ukuran 1 x 3 meter. Format instansi. Desainnya seperti ini. Nah, selanjutnya desain yang kedua. Anggota dewan 1 x 4 meter. Nah, di sini teman-teman tinggal menambahkan. Misalkan beduk. Atau menambahkan efek-efek bintang. Seperti ini. Nah, di sini. Di sini saya menambahkan ketupat di sini. Ketupat di sini. Lalu saya tambahkan di sini. Beduk. Jadi seperti itu. Kembali ke desain. Ambil gambar. File import. Ingat, ambil gambar dekorel. File import. Letakkan di sini. Beduknya. Lalu kita balik. Besarkan sedikit. Oke, begini. Lalu ambil. Ini ketupat. Letakkan di sini. Sedikit. Kecil saja. Nah, begini. Ambil lagi. File import. Yang ini. Letakkan di sini. Oke, begini. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan bintang-bintang. Bisa menggunakan bintang yang ini. File import. Bintang yang ini. Letakkan di sini. Misalkan. Nah, begini ya. Lalu, letakkan lagi di sini. Di sini. Diatur saja. Sesuai dengan keinginan. Kalau kurang besar, kita bisa besarkan bintangnya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi, untuk desain ini cukup menambahkan ornamen yang seperti ini saja. Tinggal mengganti anggota dewannya di sini. Namanya. Lalu, anggota dewan provinsi mana. Tinggal diganti-ganti saja. Lalu, untuk di bagian bawah sini. Teman-teman bisa ganti-ganti sesuai dengan warna partai. Misalkan ini saya ganti jadi merah. Misalkan di bawah sini. Atau hijau. Sesuai dengan partainya. Selanjutnya, desain yang ketiga. Formatnya seperti ini. Teman-teman. Teman-teman tinggal menambahkan ornamen-ornamen. Misalkan ketupat di bagian kanan dan kiri. Di bagian kiri ada ketupat. Lalu di sini ada ketupat lagi. Seperti ini. Nah, di sini kan ada gambar ketupat transparan. Di sini juga ada gambar ketupat. Lalu menambahkan pengurus masjid. Jika ada. Seperti ini. Menambahkan bintang-bintang kecil. Seperti ini. Kembali ke desain kita. Oke, kita akan menambahkan ketupat dulu. Pile import. Ambil gambar itu. Pile import atau ctrl-i pada keyboard. Ini saya letakkan di sini. Ketupatnya. Lalu saya copy ke sini. Di sini saya letakkan ketupatnya agak besar ya. Saya transparankan. Saya geser ke sini sedikit. Lalu saya masukkan. Dalam sini. Oke, sudah masuk. Yang ini juga sama. Tapi ini lebih kecil. Saya copy lagi dulu. Ini saya transparankan. Lalu saya masukkan. Klik kanan. Power clip ya. Begini. Lalu ini ada yang kecilnya di luar. Yang lebih jelas gambarnya. Seperti ini. Saya copy ke sini. Oke, begini. Cukup ya. Lalu ambil gambar pengurus masjid. Atau gambar penceramah ya. Gak apa-apa. Pile import. Pile import. Lalu gambar pengurus masjid. Lalu gambar penceramah. Letakkan di sini teman-teman. Nah, begini. Lalu diposisikan. Ini awalnya pindah ke atas. Klik kanan. Order to prone. Seperti ini. Lalu ambil lagi file import. Atau ctrl I pada keyboard. Letakkan lagi di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita pindahkan lagi awannya ke atas. Klik kanan. Order to prone. Nah, seperti ini. Jika kurang besar kita akan besarkan sedikit. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman juga bisa menambahkan efek bintang. Seperti ini. Di sini misalkan. Begini. Kita copy. Letakkan lagi di sini ada. Di sini juga ada. Misalkan. Di perbanyak saja gak apa-apa. Jadinya seperti ini teman-teman. Untuk text. Teman-teman tinggal mengganti saja. Seperti ini. Lalu ini masjid. Nama masjidnya ya. Di sini ya. Tinggal teman-teman ganti saja. Atau font-fontnya juga diganti. Silahkan. Jadi seperti ini. Desain yang ketiga. Nah, selanjutnya desain yang terakhir. Desain yang keempat. Nah, desain keempat. Ini tinggal menambahkan beduk sama ketupat saja. File import. File import. Ini saya letakkan di sini. Ada ketupat gitu ya. Satu. Ada dua ketupat besar dan kecil gitu. Nah, begini. Lalu ambil beduk lagi. File import. Tekan di sini. Misalkan beduknya. Oke. Cukup seperti ini teman-teman. Nah, jika teman-teman menggunakan desain ini. Bisa mengganti ini. Masjid. Bisa menambahkan masjid. Atau membuang di bagian kiri sini. Boleh. Tidak pakai ini. Tidak apa-apa juga. Nah, jika teman-teman ingin mengganti ini efek 3D-nya. Teman-teman bisa mengganti dengan model lain. Di sini juga sudah saya siapkan. File import. Nah, ini. Nah, modelnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jika ingin model yang lain. Nah, itulah teman-teman. Empat buah desain atau empat buah template yang saya bagikan. Dan bagaimana cara mengedit menggunakan Corel-nya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengedit menggunakan Photoshop. Kita buka Photoshop-nya ya. Nah, ini desain yang 1x3 meter. Lalu teman-teman bisa menambahkan foto di sini. Menambahkan foto. Nah, untuk desain yang 1x3 meter ini saya bagi menjadi dua grup di sini teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan foto di bagian sini. Teman-teman bukanya yang grup desain. Buka grup desain. Lalu teman-teman aktifkan layar 8 di sini. Lalu ambil foto file pledge. Ambil foto file pledge. Lalu teman-teman masuknya ke materi. Pledge. Nah, seperti ini. Lalu kita kecilkan gambarnya. Lalu kita geser ke sini. Ini gambar ini formatnya PNG ya teman-teman ya. Tanpa background. Tanpa background. Sudah seperti ini. Lalu teman-teman centang atau enter. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya menambahkan ornament. File pledge. Ambil ornament. Ini. Pledge. Lalu kita posisikan ornamentnya di sudut sini. Seperti ini. Enter atau centang. Ambil gambar lagi. File pledge. Beduk. Kita kecilkan. Tekan shift. Kecilkan. Kita kan di sini. Enter atau centang. Posisikan di paling atas. Hasilnya begini. Untuk font yang lain. Silahkan teman-teman ganti. Untuk font menggantinya di sini. Di text. Untuk menggantinya. Misalkan kita ingin memberi efek dua warna pada tulisan ini. Idul Fitri. Pilih tulisan Idul Fitri. Yang ini. Lalu teman-teman pilihnya di sini. Pilihnya adalah. Gradient Overlay. Nah di sini. Linear diganti. Radial. Lalu teman-teman. Double klik saja di sini. Double klik. Seperti itu. Nah di sini. Yang warna hitam. Kita ganti misalkan. Warnanya. Nah begini. Kita ganti begini. Oke. Yang di sini. Klik di sini. Warnanya kita ganti menjadi. Biru. Seperti ini. Lalu kita oke. Oke kembali. Nah untuk mengatur. Sebaran. Warna di bagian tengah ini. Teman-teman bisa. Menggeser ini. Scale-nya ke kanan. Nah seperti ini. Atau teman-teman bisa atur angle-nya di sini. Nah begini. Nah sudah seperti ini. Kita akan menambahkan garis luar pada teks ini. Caranya. Masih terpilih layar teks Idul Fitri. Teman-teman pilihnya di sini. Klik di sini. Pilihnya adalah. Stroke. Nah ini kan berwarna hitam. Kita pilih. Atau kita ganti menjadi. Warna. Putih. Lalu ukurannya. Kita tambah. Tinggal. Memutar scroll pada mouse. Kita akan tambah. Oke. Sudah menambah ya. Nah selanjutnya kita akan tambahkan. Drop Shadow. Drop Shadow. Kita akan atur Drop Shadow-nya. Seperti ini. Angle-nya kita ubah posisinya. Begini. Lalu kita. Atur. Yang lainnya. Ini. Size-nya kita. Kita. Kita bikin blur. Seperti ini. Jika sudah settingan yang diinginkan. Lalu di. Oke. Hasilnya seperti ini teman-teman. Dan teknik ini bisa teman-teman. Terapkan pada teks yang lainnya. Misalkan pada teks ini. Pada teks SMK Negeri-nya ini. Tinggal teman-teman pilih dulu teksnya. Gini. Tambahkan garis. Tambahkan shadow. Nanti hasilnya. Seperti ini teman-teman. Kita lihat. Kan ada garis. Ada shadow. Ada garis. Ada shadow. Ini ada garis. Ada shadow. Ini juga. Ada shadow. Ada garis. Warna putih. Hasilnya seperti ini. Cara membuatnya sama. Seperti yang baru kita buat. Kembali ke desain. Nah untuk desain yang satu kali tiga. Dengan menggunakan photoshop. Seperti ini. Nah selanjutnya desain yang kedua. Nah ini. Ini tinggal menambahkan ornamen-ornamen saja teman-teman. Ambil ornamen. Pell, pledge. Ambil beduk. Kita posisikan beduknya di sebelah sini. Oke. Kita kecilkan. Seperti ini. Lalu posisi beduknya kita balik. Bisa dengan manual. Seperti ini. Begini. Bisa juga dengan cara ini. Pilih menu edit. Pilihnya ini. Transform. Lalu pilihnya adalah ini. Horizontal. Tadi kan cara manual. Ini cara dengan menggunakan menu. Horizontal. Maka terbalik. Oke ya. Seperti itu ya. Ini kita gabungkan saja di sini. Di kelompok ornamen. Oke. Kita buka ornamen. Nah selanjutnya. Kita akan tambahkan. Apa lagi nih. Ketupat. File import. Ambil ketupat. Letakkan di sini. Tekan shift. Letakkan di sini. Oke. Enter atau centang. File. Pledge kembali. Silkan. Letakkan di sini. Enter atau centang. Oke. Seperti ini. Tinggal teman-teman mengganti nama ya. Nama di sini. Terus anggota dewan provinsi mana gitu ya. Atau daerah mana. Tinggal diganti. Dan menambahkan foto di sini. Di sini. Ini untuk desain yang kedua. Lalu desain yang ketiga. Seperti ini. Nah teman-teman cukup menambahkan gambar-gambar. Di sini. Ambil gambar ya. File. Pledge. Cara. Core dan Photoshop. Memang sedikit berbeda ya teman-teman ya. Kita akan. Besarkan. Lalu kita posisikan di sini. Begini. Ini kita. Kita apa namanya. Kita transparankan dulu. Nah kalau di Photoshop. Transparannya. Di sini. Cukup di sini teman-teman. Atur opacity-nya. Ini kita geser ke sini. Nah. Transparan. Lalu kita duplikat. Tekan ALT. Kita duplikat ke sebelah kanannya. Ini saya geser dulu. Sebelah kanan. Seperti ini. Kita kecilkan sedikit. Oh tekan shift. Oke. Selanjutnya kita duplikat kembali. Kita duplikat kembali. Tekan ALT. Baru kita geser. Nah ini opacity-nya kita normalkan teman-teman. Lalu kita kecilkan. Kita letakkan di sini. Lalu kita duplikat lagi. Tekan enter. Atau centang. Kita duplikat lagi. Tekan ALT. Kita duplikat ke sini. Nah gitu teman-teman. Nah selanjutnya menambahkan foto. Pail. Ambil gambar penceramah. Lalu kita posisikan di sini. Nah ini gambar awan. Gambar awan itu posisinya kan di dalam ornamen. Penceramahnya bisa digeser di bawah ornamen. Enter atau centang. Di bawah ornamen. Nah seperti ini. Berarti posisi ketupatnya harus di bawah ya. Pisi ketupatnya kita pindahkan aja posisi ketupatnya. Karena terlihat seperti ini nih. Di bawah penceramah ketupatnya. Nah hasilnya begini. Lalu ambil gambar lagi. Pail. Plate penceramah yang sebelah kanan. Posisikan. Nah begini. Enter atau centang. Enter atau centang. Nah ini kan ada. Apa namanya ada awan yang posisinya di bawah penceramah. Kita akan lihat awannya di sebelah mana. Ini buka di desain sini teman-teman. Kita akan lihat posisi awannya yang mana nih. Terlewat berarti ya. Nah ini awan ini. 26, 27. Berarti 26, 27 ini kita keluarkan. Kita pindahkan ke dalam ornamen. Kita pindahkan ke dalam ornamen sini. Nah awannya sudah di atas penceramah. Nah teman-teman tinggal menambahkan di sini. Di teks ini. Outline. Untuk teks Idul Fitri. Klik di sini. Tambahkan gradient overlay. Lalu pilihnya Radial. Di sini. Ini kita pilih warna kuning. Nah gini. Di sini kita pilih warna. Hejau. Nah gini. Lalu kita OK. Kita akan berbesar. Nah begini. Angle-nya kita ubah. Oke begini. Lalu kita OK. Selanjutnya kita kasih garis di luar teks. Truk. Warnanya putih. Oke. Kita tambah. Lalu kita beri efek shadow. Kita keser keluar. Kita atur posisinya. Oke seperti ini. Untuk teks yang lain. Cara menambahkan shadow. Cara menambahkan garis di luar teks. Caranya sama. Seperti ini. Ini desain yang ketiga. Lalu desain yang ke. Empat. Seperti ini. Lalu kita bisa menambahkan. Ornament. Tekan shift. Taruh di sini. Lalu kita enter. Atau centang. Menambahkan lagi ornamen lain. Ketupat. Kita posisikan. Di sini. Seperti ini. Kita duplikat. Tekan alt. Kita geser. Kita kecilkan yang satunya. Seperti ini. Nah selanjutnya. Ini kan ada awan di atas sini. Tidak begitu terlihat. Apa nama penumpukannya. Lalu kita akan edit. Kita akan tambahkan shadow. Awan ini. Awan yang kiri ini. Dan awan yang kanan. Kita akan beri efek shadow. Drop shadow. Sudah mulai terlihat ya. Kita akan tambah. Nah begini. Efeknya. Lalu kita oke. Kan ada efeknya nih. Kita copy saja. Klik kanan. Copy layer style. Ini. Baru di sini. Pilih layer yang lainnya. Klik kanan. Paste layer style. Seperti ini. Ini juga sama. Klik kanan. Paste layer style. Hasilnya begini. Lalu awan yang kanan. Ini. Caranya sama. Klik kanan. Paste layer style. Ini. Ini juga sama. Klik kanan. Paste layer style. Ini juga sama. Klik kanan. Paste layer style. Hasilnya seperti ini. Nah itulah bagaimana cara mengedit template atau sepanduk Idul Fitri 1443 Hijriah dengan menggunakan Photoshop. Nah sekarang bagaimana cara menyimpan siap cetaknya ya. Untuk yang Corel dulu. Yang Corel. Kita akan simpan siap cetak. Pertama seleksi dulu semua. Setelah kita edit. Seleksi semua. Lalu teman-teman pilih menu file. Lalu pilih export. Di sini saya letakkan. Di sini. Di file cetak. Namanya tidak saya ubah. Seperti ini saja. Lalu. Pilihnya adalah JPG. Lalu di export. Jangan lupa di centang. Di sini. Jangan lupa di centang. Jika ada desain-desain lain di luar sini. Nah karena tidak ada. Saya hilangkan centangnya. Lalu saya export. Nah di sini. Pilihnya adalah mode CMYK. Di sini saya menggunakan resolusi 100 dulu. Nah di sini saya masukkan ukuran sesungguhnya. 300. Tingginya. Menyesuaikan. Kita akan lihat berapa ukuran file-nya. Nah seperti ini teman-teman hasilnya. Jika ada cetak. Hasilnya bagus. Ini ukuran sesungguhnya. 1 x 3 meter. Ukuran file-nya 9,24 MB. Oke. Lalu untuk desain yang 1 x 4. Saya ambil contoh 1 saja. Yang ini. Saya ambil contoh ini. Nah ini kan ada desain di luar lembar kerja kita. Oke kita akan simpan. Siap cetak untuk desain yang ini. Jangan lupa diseleksi semua. Lalu teman-teman pilihnya adalah file export. Atau ctrl E. Nama file tidak saya ubah seperti ini saja. Untuk melihat perbedaan antara Corel dan Photoshop. Lalu di sini. Sepas tipe-nya saya pilih jpg. Lalu saya centang ini. Kenapa ini dicentang? Karena ada desain di sini. Nah jika tidak dicentang seperti ini. Maka yang ikut tersimpan. Ini juga ikut tersimpan. Nah maka ini harus dicentang. Agar desain yang di luar ini tidak ikut tersimpan. Lalu kita explore. Color mode-nya CMYK. Di sini saya menggunakan resolusi 96. Di sini saya masukkan ukuran sesungguhnya 400. Tingginya menyesuaikan. Kita akan lihat berapa ukuran file-nya. Dengan resolusi 96. Dengan color mode CMYK. Kita tunggu sebentar. Nah ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya. Ukuran file-nya 10,3 MB. Ini. Jika dicetak nanti hasilnya seperti ini. Bagus. Tidak. Pecah. Lalu kita OK. Nah untuk desain yang ini. Dan desain yang ini. Cara menyimpannya sama. Nah selanjutnya cara menyimpan dengan menggunakan Photoshop. Cara simpan dengan Photoshop sangat berbeda dengan Corel. Untuk Photoshop. Desain kita ubah dulu ke ukuran sesungguhnya. Sebelum kita simpan. Caranya. Pilih menu image. Lalu pilih image size. Nah di sini teman-teman masukkan ukuran sesungguhnya. Kita ubah resolusinya menjadi 100 saja. Lalu di sini kita masukkan ukuran sesungguhnya. 300. Tingginya menyesuaikan. Lalu kita OK. Maka desain dirubah ke ukuran sesungguhnya. Nah seperti ini. Ini ukuran sesungguhnya teman-teman. Ini ukuran sesungguhnya. 1 x 3 meter. Nah setelah dirubah ke ukuran sesungguhnya. Lalu kita simpan formatnya JPG. File shape as. Kita simpan formatnya JPG. Saya letakkan di sini saja. File tidak saya ubah namanya. Lalu di sini saya ubah formatnya menjadi JPG. Seperti ini. Lalu kita simpan. Shape. Nah di sini. Quality-nya 12. Maka ukuran file-nya 14,9 MB. Oke. Tidak masalah. Nah selanjutnya. Untuk Desain yang lain. Saya ambil contoh yang ini saja. Yang ini. Nah ini kita ubah juga kembali ke ukuran sesungguhnya. Image, image size. Di sini saya ubah menjadi cm. Lalu di sini saya ubah menjadi 400 karena 4 meter ya. Lalu di sini saya ubah menjadi 96 saja resolusinya. Lalu saya OK. Tunggu sebentar. Diubah ke ukuran sesungguhnya. Oke. Ini ukuran sesungguhnya teman-teman. Ukuran sesungguhnya. Hasilnya seperti ini. Nah. Sudah seperti ini. Sudah diubah ke ukuran sesungguhnya. Lalu kita simpan formatnya JPG. Siap cetak. File. Save as. Saya letakkan kembali di. Sini cetak. Nama file tidak saya ubah. Bisa saya ubah menjadi JPG. Lalu saya save. Nah kita lihat jika 12 quality-nya berapa ukuran file-nya. 12,8 MB. Oke. Tidak masalah. Kita OK. Nah untuk desain yang ini. Caranya sama. Dan yang ini juga. Caranya sama. Kita akan lihat hasilnya teman-teman. Cetak. Nah. Ini yang menggunakan Corel. Ini menggunakan Photoshop. Ini menggunakan Corel. Ini menggunakan Photoshop. Jadi seperti itu. Kalau saya buka. Ini hasilnya. Ini menggunakan Corel. Ini menggunakan Photoshop. Yang ini menggunakan Corel. Ini menggunakan Photoshop. Nah itulah teman-teman. Empat template yang saya bagikan. Dan bagaimana cara mengedit ulangnya. Serta bagaimana cara menyimpan. Siap cetak dengan Corel dan Photoshop. Semoga template yang saya bagikan bermanfaat. Sekali lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Dan tentunya gratis. Bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap jika kesehatan diri dan keluarga. Dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.